Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman saudara-saudara aku dimana saja berada pada kesempatan ini saya akan mereview yaitu perkembangan tanaman melon yang saya gunakan atau saya menggunakan air kolam ikan ya kelanjutan video yang lalu video yang kemarin saya mereview yaitu perkembangan pertumbuhan tanamannya dan pada kesempatan ini saya akan mereview yaitu perkembangan di buahnya teman-teman ya nanti kita akan perbandingkan seperti biasa antara dulu air sumur dan sekarang menggunakan air kolam ikan apakah ada perbedaan di pertumbuhan tanaman dan di pertumbuhan buahnya untuk itu pada teman-teman silahkan tonton terus videonya sampai panen nanti ya akan saya review terus supaya teman-teman tahu bahwa menggunakan air kolam ikan pun bisa juga untuk tanam melon di sistem NFT ataupun di sistem vertigasi untuk itu saya sarankan pada teman-teman yang baru ketemu channel ini ya belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan komen apabila memang bermanfaat video ini silahkan teman-teman di share ke teman-teman kalian semua baik teman-teman kita akan lihat pertumbuhan buah ya atau perkembangan buah ini seperti apa besarnya di usia 39 ST ini kita lihat teman-teman ya nih ini di usia 39 ST ini buah sudah besar-besar sekali nanti kita timbang mungkin di atas 1,5 kilo sudah ada ini teman-teman ya buah alhamdulillah rata sangat seragam besarnya oh iya teman-teman perlu diketahui ini saya sekarang menggunakan jarak tanam yang 45 cm yang dulu periode yang pertama itu kita pakai 30 cm jarak tanamnya waktu itu ada kendala ya di masalah busuk atau mati karena terlalu rapat tanaman terus pipanya pun karena kecil ya 2,5 in dan mungkin ini kemiringan pun kurang juga kemiringan pipa ini akhirnya bermasalah di masalah busuk akar Alhamdulillah teman-teman setelah kita dirubah jarak tanamnya ini satu pun belum ada yang mati ya yang busuk akar mungkin karena terlalu rapat kemarin akhirnya di dalam pipa itu ruang udara atau oksigennya kekurangan akhirnya menjadilah kebusukan akar itu solusi cara kita mengatasi busuk akar yang tanam melon menggunakan pipa ukuran kecil dan jarak tanam yang rapat ini sudah ketemu solusinya kemarin itu berarti kesalahannya jarak tanam terlalu rapat dan kita ubah menjadi jarak tanam agak jarang ya 30 cm ke sekarang 45 cm Alhamdulillah tidak ada kendala oke teman-teman bisa lihat sendiri ya buah seragam semua ini saya kira-kira mungkin 1,5 kg sudah ada di usia 39 HST ini buah sudah besar nanti kita timbang apakah ada 1,5 kg kalau ada 1,5 kg mungkin buah ini bisa sampai 2,5 kg ke atas biasanya kalau di usia 40 HST atau ini 39 HST ini sudah 1,5 kg oke kita akan ditimbang dulu teman-teman ya supaya tidak penasaran kalau menurut perkiraan saya biasanya kalau sudah dipegang sebesar ini beratnya kurang lebih 1,5 kg tapi kita lebih baik kita timbang saja nanti oke teman-teman kita akan timbang ya baik teman-teman kita akan coba timbang buah melon ini ya ini ada 3 buah kita akan timbang nanti ada berapa kg untuk mencoba di usia 39 HST ini sudah mencapai berapa kg oke teman-teman ya kita akan timbang sendiri agak susah teman-teman ya nah ini sudah 1,5 1,6 teman-teman ya di usia di usia 39 HST sudah 1,6 kilo ini baru usia 39 HST teman-teman ya di sistem NFT nah ini kita coba yang satunya berapa kg berapa kg yang satunya 1,4 teman-teman ya 1,4 dan yang kecil ini coba yang ketiga ada berapa kg nah ini yang kecil teman-teman ya 1,2 yang kecil 1,2 nya kurang kurang sedikit ya iya berarti Alhamdulillah coba kita lihat yang agak yang paling besar lagi rupanya sama teman-teman ya kita coba lagi satu lagi rata-rata teman-teman ya Alhamdulillah di usia 39 HST ini melon sudah bercapai di atas 1 kg ada yang 1,5 1,6 dan 1 kg lebih ini sistem NFT teman-teman ya nah kita sekarang akan lihat di yang sistem irigasi tetes apakah sama bobotnya nah kita timbang nanti kita pindah ke grain house yang satunya di sistem irigasi tetes oke oke teman-teman kita nyoba timbang yang di sistem irigasi tetes ini sama nah kita akan coba teman-teman ya yang sebelah sini ini buah ada tiga juga kita coba dulu ternyata sama saja teman-teman ya 1,5 kg yang sistem irigasi tetes teman-teman ya tadi yang sistem NFT nah ini yang dipolyback coba ini satunya ini 1,6 teman-teman ya berarti sama saja ini yang satunya kita coba semua tiga seperti tadi 1,5 kg juga teman-teman ya oke biar gak penasaran melon melon ini di usia 39 ini sudah mencapai rata-rata 1,5 kg baik di sistem NFT ataupun di sistem irigasi tetes inilah teman-teman ya pembuktian kita menggunakan air kolam ikan pun sama saja tidak ada pengaruh mengurangi pertumbuhan tanaman tetap saja tanaman bagus kalau kita bisa merawatnya atau pengaturan cara nutrisinya dan semua perlakuan untuk melon kita perhatikan betul-betul seperti biasa yang saya sampaikan teman-teman harus belajar itu melihat dari pertumbuhan tanaman ya jadi disitu kita akan mengetahui di usia berapa tanaman harusnya normalnya jadi sesuaikan nutrisinya oke itu saja teman-teman ya kita telah menimbang berapa beratnya di melon usia 9 usia 39 HST baik baik itulah tadi teman-teman tayangan video yaitu mereview perkembangan buah melon ya yang menggunakan air kolam ikan rupanya di pertumbuhan buah pun tidak ada bedanya seperti dulu saya menggunakan air sumur yang bersih ya rupanya air kolam ikan pun sangat bagus sekali untuk tanam melon di sistem NEP ataupun di sistem vertigasi teman-teman kepada teman-teman yang memang kebetulan punya kolam ikan kolam ikan yang konvensional teman-teman yang di tanah bukan di bioplok ini kita bisa mengfaatkan untuk mengairi atau tanam melon yang menggunakan sistem NEP atau sistem vertigasi mungkin itu saja teman-teman video kali ini hanya mereview perkembangan buah yang bobotnya berapa kilo tadi di usia 39 HST teman-teman memang kalau kita ingin buah melon berat atau bobotnya sampai target kita dalam hitungan atau di angka 2 kilo ke atas itu kita harus tahu di usia berapa untuk menaikkan PPM yang sangat tepat di waktunya maka daripada itu teman-teman tonton terus video-video dari kami supaya teman-teman tahu semua pengalaman-pengalaman kami di masalah tanah melon teman-teman Alhamdulillah di usia 39 HST ini kita rupanya buah sudah cukup besar baik teman-teman untuk video selanjutnya silakan ditonton nanti setelah kita mungkin habis lebaran nanti semoga teman-teman semua sehat selalu dan sukses menjalankan ibadah puasanya sampai lebaran nanti mungkin ini tinggal 3 kurang lebih 3 sampai 4 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT amin amin ya Allah ya rubbal amin dan saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat sehat dan tidak ada kekurangan apapun dan semoga teman-teman semua untuk menjalankan atau membudidayakan melonnya yang baik masih pemula ataupun yang sudah senior ya semoga sukses-sukses selalu mungkin itu saja dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh